Halo gengai, sebelumnya saya berterima kasih karena kalian sudah mampir ke channel ini Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita anime yang pastinya kalian akan suka Yang berjudul Hageriusa no Aesthetica Anime ini menceritakan perjuangan seorang pahlawan dalam memperjuangkan dekatnya Di dalamnya terdapat berbagai konflik mulai dari yang menjaga mata dan membuat kita bingung akan konflik yang ditujukan Bagi kalian pencintai saya kait dengan bumbu harem, dipastikan anime ini menjadi hal wajib bagi kalian untuk dimasukkan ke dalam list maraton karyan Dalah gue capek opening, kita putar dulu intronya Cerita di awali dengan pengejaran seorang pahlawan yang ingin kembali ke dunia asalnya Namanya Akatsuki Osawa Kita pengelis saja Akatsuki Dia seorang pahlawan yang agak mesum, sehingga sering disebut pahlawan pejat Dia sangat kuat, sehingga sanggup melawan banyak pelayan Ditambah lagi dia menggunakan skill pejatnya Dan ketika hampir sampai di gerbang pemindahan di ujung hutan Akatsuki bertemu dengan Putri Listi Putri dari kerajaan Aresat Dan dia menghalanginya Namun Akatsuki ingin kembali ke dunianya Karena dia sudah mengalahkan Raja Iblis Garin Listi pun menangis Dan Akatsuki langsung menciumnya Sifat sendera Listi pun bangkit Dia ingin melupakan Akatsuki Padahal si aslinya kagak Dan akhirnya Listi pun kembali ke istana Dan Akatsuki berjanji akan membantunya jika terjadi suatu masalah Akhirnya Akatsuki kembali ke rumahnya Dan dia langsung membuka karung yang dia gendong Dan ternyata isinya adalah seorang gadis yang kawai Skip Dan mereka akhirnya saling mengenalkan diri Dan nama cewek kawai tadi adalah Miu Paginya mereka langsung ke sekolah Dan Miu disuruh Akatsuki untuk menjadi adiknya Ternyata mereka diundang oleh Akademi Babel Karena telah kembali dari dimensi lain Disana mereka menjalani tes kesehatan dan skill Mereka pun lolos tes kesehatan dan lanjut ke tes skill Akatsuki ternyata diramalkan sebagai seorang pahlawan dan Raja Agung Dan pada saat tes skill Miu langsung men-take KO gurunya Dengan sihirnya tentunya Geliran Akatsuki pun dimulai Dan ketua oksis Babel yang bernama Hikami Gyoya Kita pengelis saja ketos ya Mengajukan diri sebagai penguji Dan dia malah menyerang Miu Namun Akatsuki berhasil menolongnya Dan ketos pun menantang Akatsuki Untuk menghancurkan tiang es dengan tingunya Akatsuki ternyata gagal Namun akhirnya mereka berjual lolos Dan rahasia pun terungkap Ternyata Miu adalah anak raja iblis Yang dikalahkan oleh Akatsuki Malamnya Miu berencana membunuh Akatsuki Tapi tak disangka Akatsuki malah Entah mengigau atau apa Malah mau berjujuk tanam dengan Miu Akatsuki pun langsung unboxing Dan skip ya Paginya mereka pun berangkat ke sekolah Dan mereka menciptakan topik Pembicaraan banyak orang Kemudian siswa yang bernama Isumi JKG Kita pengelis saja Isumi Mendatangi mereka Dan mengobrol tentang rumor mereka berdua Yang bisa langsung masuk ke kelas B Gara-gara kursinya ditutupi Akatsuki Oni suka dengan jika kelas Mengajak ribut Dan akhirnya Akatsuki gulut dengannya Akatsuki pun menang Dan akhirnya Akatsuki malah dibawa ke ruang osis Dan dia lagi-lagi duduk di kursi kota osis Dan malah berniat langsung menyerang kota osis Tetapi dia dihalangi oleh anggota osis lainnya Dan Akatsuki akhirnya ditandai oleh komite kedisiplinan Kemudian Akatsuki bertemu dengan ketua kelasnya Yang bernama Tomo Kusuha Kita panggil saja Kusuha Tak disangka Akatsuki membawa lo oleh saat ribut di ruang osis Dan salah satu anggota osis yang bernama Haruka Yang menjabat sebagai wakil ketua osis Kita panggil saja Wakatos ya Menyerangnya Namun ternyata tidak ada damage Dan akhirnya Akatsuki malah menggunakan skill budgetnya Dan habis itu skip aja dah Jam olahraga pun dimulai Dan Miu memakai baju yang begitu slim Slim suit gitu ya Dan ketika Kusuha mengambil peraton olahraga Kusuha memperkoki Izumi seteng mantap-mantap Dengan teman ceweknya Skip lah Temannya pun kabur Hal itu membuat pintunya terkunci Dan akan dibuka kembali ketika kelas olahraga berakhir Oleh ketua kelas lainnya Mereka pun terkunci Dan Kusuha malah kebelet Akatsuki malah membuat Miu dan Izumi jadi kebelet juga Dan Akatsuki membuat mereka basah bersamaan Akhirnya Akatsuki pun kena tabok Dan dimusuhi oleh trio basah Akhirnya Kusuha dipanggil Wakatos Dia pun teringat kejadian yang dulu Ketika dia masuk ke isekai Dan Akatsuki mencoba untuk menghiburnya Dan Kusuha menceritakan dia harus melapor setiap pagi Dan jika dia gagal jabatannya akan dijabut Dan dikembalikan ke kelas dasar Ketika pulang Miu melihat Akatsuki dan Kusuha masuk ke warnet berdipur ramang-ramang Mereka pun ikut masuk Seperti biasanya Akatsuki memakai skill bejatnya Dan membawa masuk Kusuha ke ruangan Sip ya Di sisi lain Dan Izumi malah naik gunung Begitu juga Akatsuki langsung main kuda Dan ternyata dia cuma ingin mengasih wejangan ke basah Kusuha Agar lebih banyak tersenyum, marah, dan menangis Kusawa pun tersadar Dan Akatsuki malah terkena hajar oleh trio basah lagi Tak lama jam olahraga dimulai Kali ini mereka akan berlatih menggunakan arm device Atau adi Menyebutnya gimana ya Ada aja kali ya Yang fungsi utamanya untuk mengeluarkan senjata Namun Akatsuki tidak bisa menggunakannya Karena dia tidak bisa menggunakan sihir Dan materi berikutnya yaitu lawan tanding Dan Akatsuki memilih Onisuga sebagai pasangannya Dan monster Cokatrice yang akan menjadi lawannya Akhirnya gelaran Akatsuki dan Onisuga dimulai Namun Onisuga malah langsung menyaruh Akatsuki dengan sihirnya Tapi ya tahulah Akatsuki overpower banget jadi gak ada damage Dan Akatsuki langsung menyerang balik Hal itu membuat Onisuga pingsan Tak disangka Cokatrice mengamuk karena ada yang menghack sistemnya Akhirnya trio basah bekerja sama Langsung menggunakan kombo Namun mereka gagal Akhirnya Kusuha dan Isumi jadi kenok Karena jumpsuit dari Cokatrice demi melindungi Miu Namun akhirnya Kang Bejet menyelamatkan Miu Dengan meminjam banyak ade akhirnya dia bisa mensamen pedang iblis Dan dia mengajar Cokatrice Dia pun berhasil Dan ternyata Tanaka siswa yang pernah Akatsuki Tolonglah yang mencoba mencapai tasa Cokatrice Disini peran Onisuga juga terlibat ya Dan Tanaka malah menyerang Akatsuki dengan sihirnya Yang membuat Akatsuki tak berdaya Ternyata semua itu hanya di pemusihat Dan akhirnya Tanaka melakukan sihirnya untuk merusak bangunan Babel Ketika Tanaka lagi asik bacot Akhirnya ketua Osis langsung membuka Tanaka Di gelanggang olahraga Tidak basah merawat para korban Namun tiba-tiba Miu pingsan Dan akhirnya Akatsuki memulihkan Miu dengan skillnya Disini saya belum tahu skillnya ya Mungkin nanti di episode berikutnya akan dibahas Skip ke rumah Akatsuki Di akhir pekan Miu ingin berencana ingin membeli dalman Dan dia pun mandi Dan tak disangka di dalam WC Ada Akatsuki yang sedang berlatih ilmu tokek Ilmu yang nampil di dinding gitu dah intinya Di sekolah saat jam pelajaran Miu bertanya Apa itu Kokon? Kusuh kemudian menjelaskan Kokon adalah suatu organisasi Yang membantu negara-negara di dunia Dan jika rajin perang Babel akan menjadi penengah Dan mengirim muridnya ke dalam perang tersebut Mereka ternyata mengkhawatirkan Akatsuki Gara-gara berita tentang Kokon itu Akhirnya Miu mengajak mereka berdua berbelanja saat liburan Di atap sekolah Akatsuki bertemu dengan seseorang Dan orang itu malah menyerangnya Akhirnya mereka gelut Orang itu pun kalah Namanya ternyata Kaito Motoharu Dari kelas A Dan libur telah tiba Miu dan temannya langsung shopping Seperti yang direncanakan Mereka pun langsung capcus ke toko dalman Dan Akatsuki bercerita Dulunya Akatsuki merupakan penjaga Serikat wanita penghibur di dunia lain Dan dia tahu tentang berbagai macam ukuran dalman Miu pun langsung diukur opengnya oleh asisten toko Gap bahwa males banget jelasinnya Dan lagi-lagi Ternyata Akatsuki menggunakan skill tokeknya Dan melihat Miu yang tak sengaja merusak dalmannya Dan akhirnya Akatsuki ketahuan Namun Akhirnya Akatsuki menyuruh asisten toko Agar mengambil ukuran yang 3 kali lebih besar Akatsuki akhirnya menggunakan skillnya Lagi kepada Miu Skip karena gue gak rilihatnya Dan akhirnya Akatsuki memakai kanya untuk Miu Di sana Mereka juga bertemu dengan Waktos Dan Akatsuki langsung berniat untuk Menggebe mereka bertiga Gagading Akhirnya mereka pun makan siang Dan pada saat mereka makan Mereka membahas tes bakat untuk memeringkatan Dan dalam tes mereka harus membuat tim 4 orang Dan akhirnya mereka mengajak Akatsuki bergabung Akatsuki pun mau bergabung Dan akhirnya mereka pun pulang Paginya di sekolah para murid Babel melakukan ujian tulis Tes pun selesai Namun Miu terhad murung Dan Kaito mengajak Akatsuki untuk bertemu dengan seorang Dan Kaito membawa Akatsuki ke bengkel klasik Kaito akhirnya memperkenalkan Akatsuki kepada ayahnya Dan Kaito juga meminta izin untuk menaiki kendaraan yang disimpan oleh ayahnya Ternyata kendaraan itu adalah Sleipnir Sepeda motor untuk mengendara jiwa yang speknya itu sangat tingkat dewa dengan kecepatan supersonik Dan tiba-tiba ayah Kaito bilang hanya ayah Akatsuki yang bisa mengendarainya Yang bernama Osawa Goki Hal itu membuat Akatsuki semakin tertantang Dia pun akhirnya berhasil mengendarainya Di sisi lain, Wakatos Hakeru kagum melihatnya Akhirnya Wakatos meminta Akatsuki untuk ke kantor bayanan siswa Karena dia tidak meminta izin persetujuan osis Ayah Kaito akhirnya angkat bicara Dan dia berkata Kalau Sleipnir menjadi milik Akatsuki Dan Wakatos malah ingin mengambil Sleipnir Untuk dijadikan barang bukti Namun belum sempat disentuh Dia malah udah robek bajunya Skip-skip Parah banget HP Wakatos pun berbunyi Ternyata ada urusan mendesak di pusat perdagangan Akatsuki akhirnya meminjamkan bajunya Dan Wakatos pun pergi Masalah tadi ternyata adalah ancaman teroris Dengan anggota 20 orang bersenjata Dan aparat keamanan menyerahkan tugasnya ke Babel Anggota sis pun langsung menangani satu persatu Dengan sihirnya Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan para Sandra Namun ternyata ada satu teroris yang menyamar menjadi Sandra Dan dia menyandra seorang bocil Teroris pun meminta helikopter untuk digunakan kabur Namun tiba-tiba tak disangka datang Akatsuki dengan tumbukannya Dan akhirnya para teroris berhasil dikalahkan Dan para Sandra pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Anggota Osis Tak disangka Masih ada satu lagi teroris yang menyamar menjadi Sandra dengan membawa bom Dan akhirnya Tak tahu datang dari mana Kaido berhasil melumpuhkannya Mungkin itu saja luar cerita yang dapat saya sampaikan Dan kita lanjut ke part 2 nya ya Dan jangan lupa like jika suka Dislike jika tidak suka Tetap dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian Dan tetap bantengin channel ini Agar kalian tidak ketinggalan info berikutnya Dan untuk part 2 nya Kalian bisa lihat di deskripsi Dan pencet tombol i di atas ya Dan sampai ketemu lagi di konten alur anime berikutnya Bye